selamat pagi anak-anak alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa'ala umuri dunia wadih wassalatu wassalamu ala astaghfirullahaladzim wa'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'lu alhamdulillah huji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan dan juga kelapangan bagi kita menerima kondisi pandemi corona ini ibu harap di semester dua kali ini, ini adalah awal pertama kita berjumpa anak-anak jadi semakin lebih semangat untuk belajar dan juga tetap jangan lupa kita tetap mengikuti kegiatan kebiasaan agama yaitu hari ini kita baca di lawah al-quran anak-anak bisa mulai membacanya kita mulai terakhir baca surat al-baqoro ayat 123 berarti hari ini kita mulai al-baqoro ayat 124 silahkan dibuka baik, sebelum kita memulai di lawah al-quran ibu ingin mengajak anak-anak semua untuk bersolawat bersama-sama wahid isnaim salasa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah bersama salatullah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah salam ala yasin habibillah salam 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 kita sama-sama baca ta'awus dan basmalah wahid isnaim salasa salam 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 Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar. Tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zolim. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf, Orang-orang iktikaf, orang-orang ruku, dan orang-orang yang sujud. Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, Dan berikanlah rizki kepada mereka berupa buah-buahan kepada penduduknya. Yaitu, diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dialah Allah berfirman, dan kepada mereka, orang-orang kafir, Yang aku beri kesenangan sementara, kemudian aku akan paksakan dia masuk ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, Seraya berdoa, Ya Tuhan, kami terimalah amal dari kami, Sungguh Engkau yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, Jadikanlah kami orang yang selalu berserah diri kepadamu, Dan anak cucu kami, Juga umat yang berserah diri kepadamu, Dan tunjukkanlah kepada kami, Cara-cara melakukan ibadah haji kami, Dan terimalah taubat kami, Sungguh Engkau yang maha penerima taubat, Lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, Utuslah kami di tengah orang mereka sebagai seorang rusul dari kalangan mereka sendiri, Yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, Dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, Dan menyucikan mereka, Sungguh Engkau lah yang maha perkasa, Lagi maha bijaksana, Maha benar Allah, Dengan segala firmannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, Kita sudah simak dan saksikan, Arti dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 124, Dan sampai 129 ini, Memuktikan kepada kita, Bahwa Allah telah menunjukkan kepada kita, Bahwa Mekah Al-Mukarramah sebagai kiblat yang paling utama bagi kita, Dan juga, Jangan pernah sekali-kali kalian tinggalkanlah sholat, Jangan pernah, Jangan pernah kalian meninggalkan sholat, Karena itu adalah satu-satunya perintah Allah, Yang sangat wajib dan tidak ada penggantinya, Maka dari itu, Kalian, Kita semua, Sebagai seorang muslim, Yang sudah diperintahkan, Mari kita sama-sama selalu, Menaatkan diri pada Allah, Dengan cara melakukan segala perintahnya, Dan menjauhi larangannya, Salah satunya, Allah sudah buktikan, Dan juga tunjukkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ini, Bagaimana cara kita untuk beribadah haji, Yaitu, Kita selalu, Lakukan buku, Tawaf, Dan lain sebagainya, Itulah rutinitas kita dalam ibadah haji, Sudah jelas, Tunjuk, Dari Al-Quran ini, Maha benar Allah, Dan segala firmanya, Baik, Untuk kegiatan, Ilawah pada pagi hari ini, Ini mencukupkan sekian, Mari kita bersama, Melaca hanggala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wabilahi Taufiq wa Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton,